Halo semuanya, pada video kali ini saya akan membahas tentang saham BBRI pada kuartal 3 2020 ini. Nah, Bank Rakit Indonesia adalah salah satu bank milik pemerintah yang terbesar di Indonesia. PT Bank Rakit Indonesia menyediakan aktivitas perbankan komersial dan layanan terkait. Bank BRI juga menyelenggarakan kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah. Nah, BBRI ini IPO pada tanggal 10 November 2003 dengan harga Rp 875. Pemimpin perusahaan dari Bank BRI itu adalah Sunarso sebagai Direktur Utama dan Andrinov Acaniago sebagai Komisaris Utama. Sekarang kita akan bahas harga dan kapitalisasi pasar dari Bank BRI. Nah, bisa kita lihat harga saham BBRI ini selalu meningkat dari tahun ke tahun. Dan pada kuartal 3 2020 ini harga Bank BRI sudah sebesar Rp 4.400. Nah, jika teman-teman semua melihat, pada kuartal 3 2017 itu harga Bank BRI itu bukan turun dari Rp 15.000 ke Rp 3.000. Harga tersebut itu turun karena adanya stok split. Nah, sekarang kita akan bahas market kapitalisasi dari Bank BRI. Nah, kapitalisasi pasar Bank BRI ini selalu meningkat juga dari tahun ke tahun. Dan pada kuartal 3 2020 ini kapitalisasi pasar BBRI sudah mencapai Rp 542,7 triliun. Sekarang kita bahas dari sisi pendapatan atau revenue. Nah, pada kuartal 3 ini pendapatan BBRI turun dari Rp 90,8 triliun menjadi Rp 85,9 triliun. Hal ini menurut saya wajar karena pandemi COVID-19 memang bertampak terhadap semua sektor termasuk perbankan. Nah, pada kuartal 3 2020 ini, net profit BBRI juga mengalami penurunan yang cukup banyak. Dari Rp 24,8 triliun menjadi Rp 14,1 triliun. Hal ini menurut saya juga dikarenakan COVID-19. Nah, karena net profit BBRI yang turun cukup banyak pada kuartal ini, profitabilitas BBRI pun berkurang cukup signifikan pada kuartal ini. Hal ini bisa dilihat dari ROA yang turun dari 3,42% menjadi 2,07% dan ROA yang turun dari 19,16% menjadi 11,43%. Namun, jika kita lihat di grafik, aset BBRI ini tetap meningkat pada kuartal 3 ini dari Rp 1.238,7 triliun menjadi Rp 1.359,6 triliun. Nah, artinya BBRI ini masih bisa berkembang pada kuartal ini meskipun COVID-19 melanda. Sekarang kita lihat dari ketentuan penyediaan model minimum atau KPMM dari BBRI. Nah, KPMM BBRI ini cenderung menurun pada kuartal 3 2020 ini. Nah, KPMM BRI ini turun dari 21,62% menjadi 20,38%. Nah, KPMM yang turun ini menunjukkan bahwa aset beresiko yang dimiliki oleh BBRI ini bertambah banyak. Nah, tetapi BBRI ini masih tergolong sehat karena KPMM-nya yang masih di atas 14%. Sekarang kita lihat dari aset bermasalah yang dimiliki oleh BBRI. Nah, pada kuartal 3 2020 ini, persentase aset bermasalah BBRI turun dari 1,96% menjadi 1,91%, jadi turun 0,005%. Artinya, aset bermasalah BBRI hanya berkurang sedikit pada masa pandemi COVID-19 ini. Hal ini merupakan hal yang bagus. Sekarang kita lihat juga dari aset produktif bermasalah dari Bank BRI. Nah, aset produktif bermasalah BBRI juga mengalami penurunan dari 2,28% menjadi 1,90%. Hal ini bagus karena BBRI mampu mengurangi resiko-resiko yang akan terjadi pada masa pandemi COVID-19 ini. Sekarang kita lihat dari cadangan kerungian penurunan nilai aset keuangan atau CKPN. Nah, pada kuartal 3 ini, BBRI menaikkan CKPN mereka dari 3,66% menjadi 5,10%. Hal ini dilakukan BRI untuk mengantisipasi kemungkinan kerugian yang mungkin akan terjadi karena gagal bayar pada masa COVID-19 ini. Sekarang kita lihat dari non-performing loan gross yang dimiliki oleh BBRI. Nah, pada kuartal 3 ini, terjadi peningkatan NPL gross pada BBRI dari 2,94% menjadi 3,02%. Hal ini masih dalam batas wajar peningkatannya karena masih di bawah 5%. Nah, NPL yang meningkat ini menunjukkan peningkatan resiko gagal bayar yang mungkin akan terjadi karena adanya COVID-19 ini. Dari NPL net, malah kita melihat adanya terjadi penurunan dari 1,13% menjadi 0,78%. Nah, penurunan NPL net ini terjadi karena adanya peningkatan CKPN BBRI yang cukup banyak tadi. Sekarang kita lihat dari net interest margin atau NIM. Nah, pada kuartal 3 2020 ini, net interest margin BBRI mengalami penurunan dari 7,02% menjadi 5,76%. Hal ini menurut saya biasa saja karena jika kita lihat dari kuartal 3 2017 juga, NIM ini selalu turun dari tahun ke tahun. Nah, artinya margin pendapatan bunga BBRI ini juga semakin menipis setiap tahunnya. Yang berarti, profitabilitas BBRI juga turun setiap tahunnya. Sekarang kita lihat dari beban operasional terhadap pendapatan operasional atau BOPO. Nah, pada kuartal 3 2020 ini, terjadi peningkatan persentase beban operasional terhadap pendapatan operasional pada BBRI. Hal ini menunjukkan porsi beban BBRI yang semakin besar. Hal ini tentu bukan hal yang baik untuk BBRI. Sekarang kita lihat dari loan to deposit ratio. Nah, pada kuartal 3 2020 ini, BBRI juga mengurangi jumlah pendanaan mereka dari 93,84% menjadi 82,58%. Nah, hal ini itu dilakukan untuk mengurangi risiko gagal bayar pelanggan-pelanggan BBRI pada masa COVID-19 ini. Sekarang kita akan membahas tentang valuasinya. Nah, sekarang kita lihat dari relative valuation dari PI BAN. Nah, pada harga Rp4.300, per dari BBRI adalah 22,37%. Nah, sedangkan jika kita lihat di grafik PI BAN, rata-rata per dari BBRI selama 5 tahun adalah 13,31%. Sehingga harga wajar BBRI dari sisi PI BAN adalah 2,2558. Sekarang kita lihat dari sisi BBV BAN-nya. Nah, pada harga Rp4.300, BBV BBRI berada di angka 2,76%. Sedangkan rata-rata BBV BBRI selama 5 tahun adalah 2,43%. Sehingga harga wajar dari sisi BBV BBRI adalah Rp3.785. Nah, jika ingin lebih tepatnya lagi, teman-teman bisa rata-ratakan dari sisi PI BAN dan sisi BBV-nya. Oke, sekarang kita masuk ke kesimpulan. Nah, Bank Rakyat Indonesia ini masih bisa berkembang pada kuartal 3 2020 ini. Hal ini bisa dilihat dari total aset BRI yang masih meningkat di kuartal ini. Nah, revenue dan net profit BBRI ini mengalami penurunan dikarenakan adanya pandemi COVID-19. Dan jika kita lihat tadi, CKPN BBRI juga mengalami peningkatan yang cukup banyak. Nah, sekarang kinerja BBRI ini juga masih tergolong baik, meskipun terjadi sedikit penurunan kinerja dari BBRI. Nah, hal ini wajar karena semua industri di Indonesia, bahkan di seluruh dunia, itu juga terdampak pada masa pandemi ini. Nah, pada valuasi PER 22,37 dan PBV 2,76, menurut saya BBRI ini tergolong saham yang mempunyai valuasi cukup mahal. Hal ini menurut saya wajar karena kinerja BBRI yang memang salah satu yang terbaik di antara perusahaan-perusahaan perbankan lainnya. Oke, sekian analisa fundamental BBRI dari saya. Apakah teman-teman semua tertarik dengan saham BBRI? Nah, jika teman-teman tertarik, jangan lupa ya analisa dulu sebelum membeli sahamnya, supaya tidak terjadi kesalahan pada berinvestasi. Oh iya, teman-teman jangan lupa juga ya untuk subscribe, like, dan share video ini jika teman-teman merasa video ini bermanfaat. Oke, terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.